Mbak, karena ini langsung aja nih Mbak, ini kan soal keresahan, teman-teman pengusahaan ya terkait keputusan Pemprov DKI beberapa waktu lalu terkait peningkatan tarif pajak tiburan, perutama untuk karaoke, selama labar, dan pa, yang angkanya minimal 40% dari sebelumnya 25% ya Mbak? Nah ini gimana tanggapannya dari teman-teman dari asli ya Mbak? Iya tanggapannya sih sadis mas, ini mah penggunuan ya, tanda kutip ya, penggunuan usaha namanya, karena dan lucunya gini ya, lucunya undang-undang itu, kan sudah dituangkan perda nomor satunya ini kemarin di Jakarta, dan di daerah lain ada juga, sudah ada perdanya nih gitu, nah kita justru gak ngeliat 40-nya, 40 aja, kita justru melihat plafonnya itu 75 gitu, bagaimana Iya maksimum 75, artinya nanti ke depannya bisa aja kapan aja itu naik terus-terusan, 5%, 5%, gak pernah tuh ada naik dari 40 ke 41, 42 gak ada, Karena sejarah sebelumnya aja dari kenaikan itu bisa 15, 20, 25 gitu, nah ini sih jelas sadis, kebijakan yang sangat-sangat sadis, karena kita baru aja selesai dari pandemi, dan sedang recovery, terkait usaha, lalu tiba-tiba ada kebijakan yang sadis ini gitu, Nah udah pasti kami terbunuh lah, kenapa? Karena usaha sedang tidak baik-baik saja, ditambah lagi daya beli masyarakatnya yang sedang susah juga gitu, Nah kalau alibi dari teman-teman, dari pihak pemerintah pusat bilangnya, kementerian keuangan, Ya ini adalah kategori usaha, apa namanya, pajak tertentu, lalu dibilang usaha hiburan sudah, sudah, apa namanya, sudah membaik, Ya gitu, ini lucu sekali, justru saya bilang mereka-mereka ini yang buat kebijakan justru buta sama keadaan di lapangan, di masyarakat, Harusnya, sebagai orang yang pintar ya, mereka tahu, mereka orang-orang pintar lah, kami orang-orang awam justru, Harapan kami justru, mereka-mereka ini yang punya budget, dana, yang dibiaya oleh negara, justru mempunyai kajian mas, Contoh, siapa aja sih, apa namanya, pengguna jasa hiburan, dari umur berapa, range berapa, pendapatan berapa, Karena, secara, apa, waktu, sekarang sudah bergeser mas, pengguna hiburan itu siapa, anak-anak milenial gitu loh, ABG-ABG itu udah, udah pengguna hiburan, kenapa, sudah menjadi lifestyle, Mereka menganggap hiburan itu adalah tempat mereka untuk healing, sehingga mereka bisa kembali produktif setelah seminggu kerja gitu, Nah, contoh, kayak tempat saya, tempat saya, sejamnya ada yang Rp50.000 karosenya, ada yang Rp75.000 gitu, Nah, bagaimana bisa, orang mau nyanyi doang, dianggap itu adalah pajak tertentu, tanda petik tertentu apa, Kok, misalnya dia bayar Rp50.000 per jam, dengan ditambah 40% belum servis misalnya 5%, berarti 45%, Nah, ini kan membelaskan, sementara yang dateng tuh adik-adik kita yang masih muda-muda, uangnya kantongnya pas-pasan, Dateng juga, dateng juga nanya dulu, Kak, lagi ada promonya, ada diskonan nggak, Nah, ini menyakitkan banget buat saya sebagai pengusaha, ketemu sama konsumen, Yang mana, saya sendiri yang harus mensosialisasikan kebijakan 40% ini, Sementara pemerintah belum mensosialisasikan kepada masyarakat gitu, Itu tega banget, tega banget sih gitu, Terima kasih telah menonton!